Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini hari ini saya ingin share strategi saya untuk mengalahkan Dark Tetra Sylphid dan ya, seperti yang anda lihat, saya sudah mencapai S plus grade dengan skor 148k jadi saya harap kali ini saya bisa menghubungkan record sebelumnya jadi ini adalah squad saya, saya membawa 3 finisher di sini Seed dengan Longinus Spear untuk damage damage against Fairy type jadi ini adalah detailnya 200% dari Fairy Killer dan jump damage boss 600% selanjutnya saya membawa Regina sebagai 2 finisher dengan cuma 125% Fairy Killer selanjutnya saya membawa Sieg Heart sebagai magic tanker dia juga dapat memperkenalkan ceh dan kemudian Imperial Earth Resistance oke dan kemudian, kemudian kemudian saya menghargai Cloud Cuci saya minta maaf kalau saya tidak punya SDM jika kalian memiliki STMR, kalian bisa mengalahkan Dark Tetra Sylvie dengan mudah dengan Veri Killer 50% dan LB Damage Boss 220% saya pikir itu cukup, selanjutnya Sylvie, evasion tanker evasion provoke tanker, tapi saya tidak bisa mengatakan karena ini cukup, karena saya hanya menggunakan Muggle Plusy dan Muggle Charm hanya ada 80% kemungkinan di target saya tahu ini adalah gambling tapi cukup untuk mencoba dan unit terakhir saya adalah Mastermind Son sebagai unit copycat saya dan Chainer jadi, mari kita mulai jika kalian ingin mengambil Sylvie sebagai auto provoke tanker, kalian bisa menggunakan Muggle Plusy, Muggle Charm dan K Produsers Jacket ini untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk menggunakan Muggle kemudian, mengejar Tiff in the Night untuk membuat parameter tetrasilvy turn ini, Sylvie mengejar Merian Wadsel kemudian, Protective Petals dan Protective Vines oke, nice man with only 80% wow oke, this turn the second turn, Regina buff fairy killer oke, anti fairy modul and then sick heart use earthbound to imperial earth resistance Sylvie, catch hope to the rescue actually, you don't need to catch hope to the rescue but yeah, it's okay the most important is hope into battle to boss attack and magic by 300% and you can choose and don't forget to imbue earth element by casting gravel egg gravel egg, I mean to Regina also oke mastermind sound use refractor and then cast critical mirror on Regina elemental mirror on Regina and then projective mirror yep, so let's check it out okay, nice seed already imbued with earth element and fairy killer buff okay, seed can take off now with true spin setter depth zero cloud cast oh, sorry cloud guarded okay, so let's check it out wuuh Regina and cloud prepare limit burst sick heart use dangerous rules chaining with obscure solitude from mastermind sound so let's beat this those birds and this is my timing to create max keeping damage okay yeah how many damage I reach at this battle let's see oh it's really hard to reach 8 million damage I hope I can break my previous record let's see man come on come on come on come on oh almost man oh new record but almost 150k so yeah I I'm speechless but thank you so much for watching this video guys hopefully this video can inspire you to clear and achieve high score with your own deck and your own strategy so thank you so much for watching this video see you guys bye guys bye guys bye for you guys bye-bye 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 bye-bye